Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Leslar, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat Serta dalam melindungan Tuhan Yang Maha Esa Dan selalu dilimpahkan rezekinya Amin Amin Nero Balalamin Di video kali ini, Limin akan membahas Salah satu haters ini meminta maaf kepada Rizky Dilar Dan mengakui kesalahannya Terlihat dari salah satu postingan di Instagram dari Vensleslar Atleslerlove Dia memposting Salah satu haters yang meminta maaf kepada Rizky Dilar Dia pun menuliskan caption Baik banget sih idola gue Masih bisa maafin Giliran diciduk dan minta maaf Bikinan anak bagaimana soal minta maaf dikasihani Pas bikin postingan, potaknya gak dipake Miris, buat semuanya ya Sebelum komen Bikin postingan ataupun apa itu dibaca dulu Pahami dulu Anggap itu buat kalian Apa yang kalian rasain Kalau gak suka udah gak usah dilihat Gak usah ikut komen Tutup HP Cari kebahagiaan kalian sendiri Hidup itu simple bro Tulis admin pensleslar Dilar pun menuliskan Inilah DM-an haters tersebut yang meminta maaf Saya fans abang dan dede Tapi Semenjak video yang di Youtube Pak Perry Saya jadi ragu sama abang Tapi Saya tau Saya salah gak seharusnya Saya ngelakuin hal yang merugikan abang Dan Menyakiti abang dan dede Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bang Saya harus apa Bang Jujur saya sangat takut Kemarin saya telah sombong Saya mau melakukan apapun Asal saya tidak ditahan Apapun itu saya tidak takut Dan bingung apa yang harus saya lakukan Anak saya bagaimana Ampuni saya bang Saya mohon maaf Disertai emut menangis Apapun syaratnya Saya minta ampun sama Allah Dan saya minta ampun sama abang Bang Ampuni saya Apapun syaratnya Asalkan saya tidak dilaporkan Saya harus bagaimana Emut menangis Tulis headrest tersebut Postingan tersebut pun langsung Dilarmai oleh para fans Yang ikut berkomentar Dalam postingan tersebut Kayaknya ngaku-ngaku jadi fans aja Biar gak ditindak lanjut Ya kalau fans benar Gak mungkin sampai segitunya Aneh Markona Ngaku-ngaku fans Emut tertawa Tulis akun AdSaleslerLover17 Harusnya kali-kali Benar-benar Masukin penjara Dimaapin ya Dimaapin Biar yang mau head Atau ngegiringin Pada mikir dulu Tulis akun AdAmelia Kirwari Giliran mau diciduk Malah mohon-mohon Makanya bijaklah Dalam bersosnet Tulis akun Leslar Ricis Jawa Timur Itu atas ditaruh Didengkul Jadi kalau komen Gak miris Asal jeplak Kayak panci rombeng Tulis akun Mercia 431 Kenapa sih Gak dipenjarakan aja Sekali Buat pembelajaran Buat orang-orang Yang suka nge-hat Kedede Kesel banget Sama orang-orang Kayak hidup Fisiknya paling sempurna Kalau bener kapok Mending kayak Ruben Onsu Videonya Ada tuh Orang ditaruh Di padnya Betran Atau Ruben Yang ngejukit gitu Tulis akun Etna Sahwa Itulah tadi Kabar salah satu Hatress yang meminta maaf Kepada Rius Kibilar Yang takut dipercalakan Menurut para peserat Selar gimana Tulis di kolom komentar ya Saya Aprihan Sao Fisil mengucapkan Terima kasih Dan salam jumpa